Intro Setelah akun Facebooknya viral beredar di media sosial, seorang personil kepolisian Resort Asahan yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang berbentuk ujaran kebencian pada 23 Agustus 2018 lalu, secara resmi ditahan pihak kepolisian dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan propam Polres Asahan mengatakan kalau pelaku memang mengakui perbuatannya karena kesal membaca status orang lain yang menghina agama yang diakininya. Aibda SP yang bertugas di unit Sabara Polres Asahan ini secara resmi ditahan oleh pihak kepolisian setelah menjalani pemeriksaan panjang. Aibda SP resmi menjadi tersangka setelah terbukti menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat yang melibatkan Sara. Pada 23 Agustus 2018 lalu, tersangka diamankan petugas atas laporan warga di mana tersangka membuat status di media sosial Facebook dengan menghina Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, setelah diamankan, petugas juga melakukan tes urin dan tersangka positif terindikasi menggunakan narkoba. Anggota kami atas nama Aibda Saferio S. Berangin-Angin dijemput oleh empat orang anggota propam sesuai dengan akunnya di statusnya ada mengucapkan ucaran kebencian tentang peniksaan agama. Nah, untuk itu propam langsung menjemput anggota tersebut untuk diperiksa dan ditanya dan dia mengakui bahwa akun tersebut adalah milik dia. Nah, dengan itu propam langsung mengambil kebijakan dan atas perintah pimpinan langsung mengemankan anggota tersebut. Untuk undang RI nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri di mana pada saat itu setelah dijemput oleh propam kita tes urinnya, ternyata positif. Nah, berdasarkan itulah makanya kita mengemankan dia dulu. Nah, setelah itu berkoordinasi dengan reskrim nah reskrim juga langsung menindaklanjuti. Jadi, ini propam langsung menindaklanjuti ataupun memeriksa sesuai dengan disiplin kepolisian sedangkan reskrim adalah menyidik sesuai dengan kasusnya yang ada. Nah, jadi untuk sesuai dengan keterangan yang bersangkutan bahwa pada saat pagi itu dia membuka akunnya, membuka Facebooknya dia mungkin membaca ada postingan penghinan terhadap Tuhan Yesus ataupun Maria yang merupakan sebagai aliran kepercayaan daripada yang bersangkutan sehingga dia langsung menulis daripada ujaran kebencian tersebut. Kenapa harus didinding pelaku, Pak? Kenapa enggak dibalasnya saja kepada pengulis sebelumnya gitu, Pak? Ya, itulah mungkin pemikiran dia mungkin. Atau baru pertama memakai Facebook atau bagaimana? Ya, kalau menurut pengakuan dia, Facebooknya itu udah kurang lebih 6 bulan. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun kurangan penjara dan terancam dipecat dari institusi kepolisian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.